dan semua ulama-ulama kita semua ulama kita yang hebat-hebat itu bukan cuma ahli tafsir ahli matematika, kimia, astronomi dan seterusnya Masya Allah itu ternyata memulai bukan dari belajar umum, belajar bimbingan guru bukan, tapi mereka memulai lewat taqwa mereka tingkatkan sholat, mereka menghafal Quran dan kami sudah uji di Indonesia orang yang menghafal Quran jadi sejak dunia, penghafal Quran itu meningkat kecerdasannya 3 kali lipat paling minimal dibanding orang biasa kita pernah cek, anak-anak belajar sekolah problemer dengan basic Al-Quran kemudian penghafal Quran yang sudah hafal Quran, diberikan tugas selesaikan, kami kasih proyek dalam 4 jam selesaikan, gak dikasih tau teorinya 2 jam bisa diselesaikan yang belum hafal Quran, gak bisa kerjakan itu dia butuh 4 jam, kadang masih tanya juga jadi, kalau anak anda ingin pintar, cerdas baik dekat Allah mintakan, tekankan ibadahnya makanya kata Nabi Yusuf 7 tahun, sholat dan seterusnya, ini sudah indah ya teman-teman, saya lihat anaknya di bawah ke masjid ayo hidupkan itu, bagus tapi tolong ikuti sunnah di zaman Nabi jadi begitu diajak ke masjid diajarkan mereka tentang kecintaan dan pengetahuan tentang masjid ini masjid, ini tempat sholat ini begini, ini begini kita makan pelan-pelan biasanya saya suka bawa anak-anak itu di luar waktu sholat mereka kalau mau main, main nanti mainnya dilihat kalau masuk kakinya yang kiri saat masuk masjid, digangin aja dulu nanti ayo, sama-sama kita masuk mulai dengan yang kanan ya karena ini rumah siapa? Ongo, rumah Ongo kaki kanan masuk kaki kanan, kanan dulu aja setelah itu besoknya pakai doanya lagi jadi ketika mereka masuk ke masjid mereka gunakan kaki kanannya ini yang sholat bukan untuk yang ngobrol yang ngobrol di sebelah sini jadi mereka paham anak-anak 2 tahun, 3 tahun memang main, tapi mainnya tidak menganggap berhubung kepada yang lainnya kadang naiki bapaknya juga zaman nabi juga begitu al-hasan al-husid ke masjid naik ke pulang nabi tapi gak gampang, lu biasa karena sudah kenal dengan ikan masjid itu bisa dihubungi di sini jadi colong saya lihat anak-anak kita Masya Allah, saya sedang sekali tadi ada yang kecil, yang perempuan, yang ini yang laki-laki, Masya Allah indah, jangan diusir jangan suruh pergi jangan, jangan, fasilitasi, berikan jadi kan uangnya banyak banget tuh kenapa gak ada simpan itu usaha anak-anak, orang tua dengan anak-anak atau anak-anak, kakakaknya dengan adiknya biarin dia canda karena dia belum dituntut untuk salat Allah khusyuh biarin dia kenal dengan masjid tapi fasilitasi untuk dia menunaikan salat sesuai dengan dunianya kelas ya dan kenalkan awas sebagian orang tua kadang suka salah memang motifnya dia di rumah sudah disuruh rame sampai aja di rumah seluruh main sama ke masjid main ke masjid makanya dia main tapi dia masalah bukan disuruh sama seluruh main ke masjid selamat menikmati